Intro 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 Udah gimana Bang, mungkin update begini Updatenya Alhamdulillah baik-baik saja Jadi saya sampaikan Saya ulang kembali lagi penyampaian ini Anaknya Nikita tidak ada yang menahan Dan tidak ditahan Oleh aparat kepolisian Karena anak di bawah unuh tidak mungkin ditahan Anaknya Ada di bawah penguasaan Nikita Mirjani Ya Secara hukum adalah Di bawah penguasaan Nikita Mirjani Soal teknis itu menjadi teknisnya Teknis itu menjadi haknya Nikita Saya tidak boleh sampaikan Yang perlu saya sampaikan Loli tidak ditahan Loli ada di dalam penguasaan Nikita Mirjani Teknisnya apakah ditemenin kakaknya Apa ditemenin adeknya Itu teknis Saya tidak perlu sampaikan Jadi biar clear Tidak ada lagi Waduhnya anak kecil Tidak ada Anak kecil dilindungi secara hukum Dilindungi oleh undang-undang pelindungan Secara hukum dilindungi oleh ibunya Orang tuanya atau ibunya Saat ini tinggal ibunya Ibunya yang melindunginya Mengenai kabar juga bahwa sekarang Loli juga dalam pengawasan UP3A Itu mungkin seperti apa bang? Saya tidak bisa jawab Karena menurut saya Ada di dalam pengawasannya Nikita Mirjani Karena tidak mungkin Tanpa izin hari Nikita Mirjani Karena yang saya tahu Nikita Mirjani Itu yang punya hak terhadap anak ini Di bawah pengawasan dia Di bawah pekekuasaan dia Teknis-teknis itu Tidak perlu saya sampaikan Terkait press conference yang kemarin bang Yang pihak dari terlapor Juga mengeluarkan hasil USG itu bang Mungkin seperti apa? Sekiranya tak apa Kalau gini-gini Secara hukum Kita ini negara hukum Kalau secara hukum Masa anak di bawah umur Melakukan perbuatan hukum Terus dibenarkan Semua orang yang mengerti hukum Kan kacau nanti Jadi apapun yang dilakukan oleh anak di bawah umur Itu tidak sah Dan tidak mau punya kekuatan Yang kedua Ngapain juga? Kalau emang tidak ada apa-apa Ya tidurnya Nyenyahlah di rumah Nah sibuk-sibuk Sibuk anak Sibuk ini Ngasih dokumen Kalau tidak ada sesuatu Ya tidur lah Ngomong aja Emang gue pikirin Lu lapor-lapor Ngapain panik-panik Paniknya itu Adalah tanda-tanda Ada sesuatu yang terjadi Tidak bisa lari kemana-mana Karena ini negara hukum Proses berjalan Kami punya bukti Kami punya saksi Saksi Saya cuma kasih Apa yang terjadi di bulan Juni? Nah itu saja Silahkan Siapa yang mau jawab Jawab saya Anda saya kasih bahan Anda cari informasi Wartawannya para sakti semua Orang-orang yang sakti Yang telinganya banyak Bisa mendengar Dimana saja Cari informasi Apa yang terjadi pada bulan Juni Tahun ini 2024 Terkait juga Bahwa ada Nikita juga sempat Melaporkan juga Pasal pengancaman Mungkin? Ya itu nantilah Banyak yang harus saya laporkan Tapi kita fokus Kepada persoalan Yang paling penting Adalah bagaimana kita bisa Melindungi Loli Loli ini adalah korban Secara fisik juga harus kita jaga Jadi itu Fokus Nik Kita fokus pada anakmu Dulu Nik ya Kita jaga ini Anak kecil ini Anak ini 16-17 tahun Dari kecil saya sama dia Sudah seperti anak saya sendiri Bang Tapi komunikasi Ibu dan anak Seperti apa Sudah melebur Belum juga Sepertinya ya Tapi saya kan Tidak mungkin Terus tanya Lu sudah telpon Kaya gak etis lah Itu teknis Saya kan bilang Secara hukum Itu haknya Nikita Teknis saya tidak masuk Apakah Nikita Sama kakaknya Kan deket banget Sama kakaknya Atau sama adiknya Itu saya gak Sampai masuk ke dalam itu Termasuk privasinya dia Tapi yang saya tahu Loli di bawah pengawasan Nikita Miriam Artinya Loli masih di rumah-rumah aman itu ya Di rumahnya Nikita Di rumahnya Nikita Apa rumah yang mana Kan rumahnya Nikita banyak Apa rumahnya Nikita yang ditempatin Adiknya Apakah rumahnya Nikita yang ditempatin kakaknya Tapi Loli sudah bisa menerima keadaan Sekarang artinya Saya belum komunikasi dengan Terakhir aja yang saya komunikasi Pada hari itu Saya rangkul dia Kenapa nak kamu jadi gini Gak boleh kamu Iya Jangan kamu panggil seperti itu Kau kan kenal aku Dari kau masih kecil Itu mama Iya itu mama saya Jawabannya itu Iya Itu mama saya Jadi waktu dia ngomong Kenapa kau panggil ini Gak boleh Iya Bang Itu mama Asli Ada penisangan Terlihat Gini menghadapi seseorang itu Kita tidak boleh Jadi karena saya itu dekat Sejak dia masih kecil Saya bilang nak Kenapa kamu seperti ini Kalimatmu Itu ibumu Iya itu mamaku Saya rangkul Ya kamu apa yang Aku mau jelasin Jelasin Kalau enggak Yaudah kamu santai Nanti mamamu Akan taruh kamu ada di mana Itu urusan yang mamamu Mamamu pasti rindungi kamu Dan selama ini Beredar yang macam-macam Seakan-akan Tidak ada itu kakaknya Sama saya Loli itu Anaknya Nikita Mirzani Sampai detik hari ini Jam ini Tidak pernah dicoret Dari kartu keluarga Karena kalau dicoret Pasti melibatkan saya Karena saya adalah Orang yang ngerti hukum Yang tahu caranya proses Mencorek seseorang Dari Mengeluarkan dari kartu keluarga Karena itu harus Berdasarkan penetapan Ataupun berdasarkan Dari dokcap Tidak semudah itu Tapi yang saya kasih Dikasihkan kepada saya Dokumennya Masih kartu keluarga Di mana Anaknya Nikita Yang nomor pertama Namanya Laura Ada Masih tidak ada yang berubah Jadi Kalau selama ini Ada beredar Itu mungkin Cara mendidik seseorang Jadi Ada orang yang ingin Anaknya sekolah Udahlah Kalau lu gak sekolah Gue gak kasih sepeda Hitungan gitu mungkin Ada macam-macam lah ya Itu bagaimana metode Seorang ibu Orang tua Untuk mendidik anak Seperti ini juga Jadi Kalau bilang Ada yang beredar Oh dia sudah dicoret Gak ada yang dicoret Sampai detik hari ini Loli Anak sah Dan anaknya Nikita Mirzani Ada di dalam kakak Ada di dalam kakak Bang Artinya Loli sudah bisa menerima Sehat dari abang Atau orang-orang terdekat Kalau sama saya Masih Masih Karena saya mungkin dianggap Yang paling dekat Walaupun yang paling dekat Itu Erwin Karena Erwin Adalah pamannya Saya Ya udah Saya bilang Kenapa nak Kau nak kayak begini Ya sempat mau ngomong Saya bilang Kamu gak boleh Sebut begitu Itu mamamu Iya dia mamaku Terus saya rangkul Udah kamu duduk yang tenang Itu mamamu Udah mungkin akan melakukan Hal-hal yang Akan Menyusahkan dirimu Ikutin saja proses Mamamu mencari keadilan Untuk kamu Tapi kalau udah ke mamanya Belum bisa menerima artinya Ketika mamanya menasehati Belum bisa Itu teknis Pak Jadi mungkin Ada persoalan apanya Yang jelas Kalau kemarin ketemu Sih gak ada Ya kan teriak-teriaknya Kan kemarin Jadi sebetulnya Kalau kemarin itu Didatengin terus Dia gak Gak ada sesuatu Yang membuat dia Harus berontak Sebetulnya gak ada masalah Kemarin Santai-santai aja Jalan-jalan ke kantor polisi Seperti kemarin Saya jalan-jalan Sama Anifita Oke Tapi akan ada Pemeriksaan lanjutan Gak sih untuk polisi Pasti Pasti ada Dalam waktu dekat Saya tidak tahu waktunya Karena waktunya Tanya ke Humar Kan mungkin Humar Yang menguasili ya Penyidik Yang jelas Proses hukum ini berjalan Saya katakan tadi Ancamannya itu adalah 15 tahun Nikmatin saja Itu baru satu pasal Satu perbuatan Ada beberapa perbuatan Yang saat ini Masih saya kumpulkan Bukti-buktinya Akan saya akan Buat laporan Setelah Bukti-bukti Terkumpul semua Bang Bang Tapi Loli Ini Koperatif artinya Ketika di BHP Dikasih pertanyaan polisi Dia jawab Jadi gini Dia jawab aja Semuanya Jawab Semuanya Gak ada masalah Jadi bagi saya Dalam proses ini Saya kembali Kepada KUHAP Loli itu Menurut undang-undang Perlindungan anak Loli adalah korban Korban harus dilindungi Oleh undang-undang Perlindungan anak Dilindungi oleh negara Sebagaimana yang diatur Dalam undang-undang Perlindungan anak Loli korban Bang handphonenya Loli sendirinya Sudah dikuasai Nikita Apakah sudah bisa Ditarik datanya Atau seperti apa Bang Wah itu gak tau lah Saya gak sampai ke sana Karena itu bukan Persoalan pasal per pasal Kalau pasal tanya saya Bang tapi keterangan Loli itu Gimana menyudutkan Nikita atau Atau Dia cerita saja Soal cerita Nama seseorang Silahkan Jadi Dalam proses hukum Di Indonesia Menurut hukum Acara pidana Seorang yang dilaporkan Siapa saja Apalagi terus Seorang itu menjadi Tersangka Menjadi terdakwa Itu Jangankan lagi Membantah Diam pun Bulit Jadi bagi saya Apa saja yang Akan disampaikan oleh orang Yang dilaporkan Ya Atau menjadi terdakwa Mau ngomong-ngomong saja Emang gue pikirin Karena saya ngerti hukum Yang dijadikan bukti Itu bukan keterangannya dia Bukan bantah-bantahannya dia Kita gak butuh dengan Bantahannya dia Karena kita pakai Pasal lain Dimana di dalam kuhak Bukti itu adalah Keterangan saksi Bukti itu adalah Bukti tertulis Pendapat ahli Ada keterangan Daripada Terlaku Jadi dia pada sudut Yang paling terakhir Jadi tidak menjadi Yang paling utama Paling utama itu Keterangan saksi Dan bukti-bukti yang lain Keterangan bantah-bantahannya Keterangan bantah-bantahannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!